Apakah kita tahu potensi diri kita? Apakah Anda tahu kelebihan diri Anda? Tidak semua orang sudah menggali dan mengenali diri sendiri. Di video ini, kita akan menggali dan mengenali potensi kecerdasan diri. Jika kita sudah mengenali potensi dan kecerdasan yang kita miliki, maka kita akan mudah untuk mengerti bagaimana cara belajar yang tepat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hasibuan. Kelas A Psikologi, semester 1 Universitas Islam Rio. Dan saya berasal dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bahan kajian ilmu psikologi dengan tema Intelijensi, atau yang biasa disebut juga dengan kecerdasan. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan diartikan dalam berbagai dimensi dari para ahli. Seorang sekolah, Donald Stendorf, menyebut Intelijensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada sebagai pemecahan berbagai masalah. Intelijensi secara umum dapat juga diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan dan kecepatan otak dalam mengolah suatu bentuk tugas atau keperampilan tertentu. Dilansir dan dilaporkan Howard Edner dan Elizabeth House, peneliti sekaligus dosen kognisi di Harvard University, memunculkan istilah kecerdasan majemuk atau Multiply Intelligence. Melalui penelitiannya, Jerman dan Elizabeth berpendapat tidak ada orang yang tidak cerdas karena setiap individu adalah unik. Ada 9 macam kecerdasan yang dikategorikan oleh Jerman. 9 macam kecerdasan tersebut dimiliki oleh masing-masing individu. Dan dari 9 macam tersebut, tidak ada jenis kecerdasan yang lebih unggul daripada kecerdasan lainnya. Menurut Vietnam, setiap anak tidak dilahirkan dengan kecerdasan tetap atau tunggal. Namun begitu, menurut keduanya, kecerdasan majemuk ini menimbulkan konsekuensi dan manfaat dalam pendidikan dan pembelajaran, yaitu variasi cara belajar hingga evaluasinya. 9 kecerdasan ini merupakan hasil pengembangan dari 6 jenis kecerdasan awal yang ditemukan Howard dan Elizabeth. Menurut keduanya, di kemudian hari kemungkinan ada lebih banyak lagi jenis kecerdasan yang bisa terjadi. Berikut ini, 9 macam kecerdasan manusia menurut Howard Jenner. Yang pertama adalah, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik berkaitan erat dengan kata-kata baik lisan maupun tertulis, beserta aturan-aturannya. Orang dengan kecerdasan verbal linguistik memiliki kecakapan verbal yang berkembang dengan baik dan punya sensitivitas yang baik terhadap suara, makna, dan etna kata-kata. Dalam dunia psikolog, kecerdasan linguistik sering juga disebut dengan word smart. Kecerdasan linguistik memiliki beberapa ciri-ciri, seperti mampu menguasai lebih dalam bahasa asing atau bahasa yang tidak biasa dipergunakan sehari-hari. Dua, memiliki karakteristik belajar dengan media membaca dan menulis. Tiga, mampu meringkas, menerangkan, dan menaksirkan secara detail oleh apa yang telah dibaca oleh individu dengan kecerdasan ini. Ada berbagai cara untuk mengaksa kecerdasan ini. Kita bisa melatihnya seperti melatih bicara dengan luas dan melatih menulis dengan rangkaian kalimat yang baik. Untuk yang kedua, ada kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika berkaitan dengan kemampuan mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika. Orang yang kecerdasan logika matematika memiliki kemampuan untuk berpikir konseptual dan punya kapasitas untuk membedah pola numerik. Bahkan, melancis dari situs farewell family, kecerdasan logika matematika mengacu pada kemampuan anak untuk bernalar, memecahkan masalah, belajar menggunakan angka, informasi visual abstrak, dan melakukan analisis hubungan sebab-akibat. Orang dengan kecerdasan ini seringkali menikmati mata pelajaran seperti matematika, ilmu komputer, teknologi, menggambar, desain, kimia, dan ilmu sains lainnya. Untuk melatih seseorang dengan kecerdasan ini, salah satunya, latilah dengan melatih bagaimana mengatur strategi atau melatih dengan teka-teki logika. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat, serta mengubah penangkapannya ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, arsitektur, lukisan, dan patung. Orang dengan kecerdasan spasial ini memiliki kemampuan untuk berpikir dalam bentuk gambar dan foto. Untuk memvisualisasikannya, pikirannya secara abstrak dan akurat. Orang dengan kecerdasan ini memiliki karakteristik seperti mudah menilai hanya dengan melihat pola dari satu bentuk, senang memperhatikan hal-hal yang berbentuk visual seperti gambar atau lukisan, senang menggambar atau melukis, serta meman-membaca dan menulis. Orang dengan kecerdasan spasial biasanya akan menjadi seorang stek, lukis, fotografer, pelot, artis, dan insinyur mesin. Untuk yang keempat, kecerdasan gerak kinestetik. kecerdasan gerak kinestetik berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Serta, keterampilan menggunakan tangan untuk mencipta atau mengubah sesuatu. Orang dengan kecerdasan gerak kinestetik berkaitan untuk mengatasi sebuah objek dengan baik. Misalnya, pemain bola mengendalikan bolanya atau seperti pusulap yang mengendalikan kartunya. Karakteristik dari kecerdasan ini bisa dilihat pada anak-anak seperti aktif bergerak, tidak betah membaca, motorik kasar lebih menonjol, mudah belajar sesuatu dengan praktik. Menurut Gagnard, kecerdasan gerak kinestetik ini adalah kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang bagus seperti berlari, menari, membuat karya tangan, dan lain-lain. Untuk yang kelima, ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal berkaitan dengan kemampuan menangkap bunyi-bunyian, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan diri melalui bunyi-bunyi atau suara-suara yang bernadan dan berirama. Orang dengan kecerdasan musikal mampu memproduksi dan mengapresiasi ritme, pitch, dan timbreed. Menurut Howard Gagnard, yang menarik dari kecerdasan musikal adalah seseorang dengan kecerdasan matematika dan musik memiliki proses yang sama. Setiap orang yang memiliki dua kecerdasan ini biasanya bisa mendengar suara dan ritme yang tidak disadari oleh orang lain. Inilah juga yang menjelaskan mengapa ahli matematika atau fisika juga menyukai musik seperti Albert Einstein yang suka bermain viola atau Ricard yang suka memainkan drum bano. Kita lanjut kepada yang keenam. Yang keenam, ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan aspek internal diri seseorang seperti perasaan hidup, tentang emosi, kemampuan membedakan ragam emosi, menandainya, dan menggunakannya untuk memahami dan membimbing tingkah laku sendiri. Orang dengan kecerdasan ini memiliki beberapa aspek mampuan seperti mengenali identitas diri yang mencakup semuanya baik jiwa maupun rakyat. Mampu memahami kelemahan dan kelebihan diri sendiri, mampu mencuman diri, dan mampu mengendalikan emosi dan memotivasi diri. Ada beberapa langkah mengasah kecerdasan intrapersonal. Langkah yang tepat dalam mengasahnya adalah meliputi think, feel, do. Meskipun terbanyakan orang justru melakukan sebaliknya, yaitu do, feel, thing. Yang berefek pada penyesalan karena hasil yang tak sesuai ekspetasi. Latilah dengan membuat rencana untuk hari esok, mengevaluasi pencapaian hari ini, lalu gunakan ungkapan saya sedang berproses. Dengan kata lain, kita telah memberi motivasi pada diri sendiri setelah evaluasi diri, apabila kita telah menemukan ketidaksempurnaan pada diri kita sendiri. Untuk kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerjasama dengan orang lain, berhempati mengorganisasi kelompok, berteman, dan bersosialisasi. Orang dengan kecerdasan intrapersonal punya self-awareness dan mendengarkan inner feeling, nilai diri, keyakinan, dan proses berpikir. Menurut Anderson, yang tercantum dalam putipan oleh Safaria tahun 2005, terdapat tiga tingkat dimensi kecerdasan intrapersonal. Yang pertama, social sensitivity. Social sensitivity atau yang dikenal dengan sensitivitas sosial merupakan kemampuan seseorang dalam merasakan dan mengalami berbagai macam mereaksi pada individu yang kemudian ditunjukkan baik dalam berdua verbal atau non-verbal. Dan indikatornya adalah sikap empati dan sikap non-sosial. Kemudian yang kedua, pada tingkat dimensi kecerdasan intrapersonal ialah social insight yang merupakan kemampuan dalam memahami serta mencari solusi dari permasalahan yang efektif dalam interaksi sosial. dan fondasi dalam social insight adalah berkembangnya kesadaran individu secara baik. Beberapa indikator dalam social insight ialah kesadaran diri terampil dalam membecahkan masalah, paham situasi sosial serta etika sosial. Dan yang ketiga pada tingkat dimensi interpersonal yaitu social communication. Social communication adalah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan baik, entah itu dalam bentuk verbal ataupun non-verbal. Kemampuan berkomunikasi ini yang cakup dalam keterampilan berbicara, menulis, mobil speaking, hingga mendengarkan dengan efektif. Yang perlu diingat adalah ketiga dimensi tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan saling melengkapi satu sama lain. Pada nomor ke-8 ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis berkaitan dengan pemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora dan fauna serta hal-hal di alam serta peka terhadap alam dan lingkungan. Orang-orang yang mempunyai kecerdasan naturalis biasanya tertarik kepada aktivitas seperti menanam, memelihara binatang atau tertarik mempelajari tentang dunia binatang dan dunia tanaman. Para penjaga kebun binatang ambil biologi bukang kebun dan dokter hewan adalah diantara orang-orang yang dilihat general memiliki kecerdasan naturalis yang tinggi. Dalam bukunya Multiplay Intelligence Gardner memberi contoh beberapa tokoh yang dulunya adalah pelajar yang memiliki kecerdasan naturalis yaitu A.O. Wilson ia adalah tokoh naturalis paling terkemuka pendemu ilmu osteobiologi dan menulis buku pemenang Pulitzer yang menjelaskan bagaimana sebut menciptakan struktur sosial organisasi dan hirarki suatu sifat yang awalnya dikira hanya dimiliki oleh manusia. Tokoh yang selanjutnya adalah John James How the One naturalis ini menciptakan koleksi rukisan berjudul Bed of America yang dipublikasikan dalam 4 polumen dari mulai tahun 1827 dan sampai 1838. How the One dianggap sebagai bapak dari gerakan konservasi yang menginspirasi banyak orang untuk mengunjungi hutan kebunungan dan danau demi pencarian penampakan burung-burung lemangka. Untuk yang terakhir dari 9 macam kecerdasan menurut Howard Jarner adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial berkaitan dengan kemampuan seseorang menempatkan diri dalam lingkup kosmos memaknai hidup memaknai kematian memahami nasib dunia jasmani dan kejuaan dan memaknai pengalaman mendalam seperti cinta atau kesenian. Orang dengan kecerdasan eksistensial punya sensitivitas dan kapasitas untuk menghadapi pertanyaan mendalam tentang kehidupan seperti apa arti hidup kenapa kita mati dan kenapa kita ada. nah, itulah 9 macam kecerdasan hasil dari penelitian Howard Jarner dan Elizabeth Hubs dari 9 macam kecerdasan ini kecerdasan apa yang paling menonjol pada diri kita namun pada dasarnya dari 9 macam kecerdasan ini semuanya ada pada diri kita mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh